Irama pencabutnya Wajilip 4. Karena terkejutnya Hou Kiam Siu melihat saja larinya si Al Kojo. Baru kemudian memburu sambil berteriak-teriak gusar, namun orang yang dikejarnya itu sudah ditelan kegelapan malam. Kepalanya dihantam dengan telapak tangannya sendiri, seolah-olah hendak mengusir kekosongan yang menyelingap ke dalam otaknya itu. Betapa tidak, bungkusan yang tidak diketahui apa isinya, yang tidak boleh terjatuh ke dalam tangan orang lain dan pedang Tian Kong Kiam yang berhubungan erat dengan riwayat hidupnya, sudah dibawa mabur oleh si Al Kojo, meskipun katanya untuk disimpan. Siapakah sebenarnya si Al Kojo itu? Dapatkah dia dipercaya? Rasa kecewanya menjadi-jadi tatkala mengetahui bahwa kepandainya masih sangat terbatas. Ini dapat jelas dilihat dari pertarungannya melawan si Al Kojo yang dalam dua gebrakan saja dan tanpa melukainya, telah sekaligus berhasil merampas Tian Kong Kiam. Dan bungkusan Hou Kie Chong yang tersimpan dalam sakunya. Lama juga ia bercokol di situ tanpa menghiraukan nyamuk dua yang senantiasa menyerang seperti kapal-kapal jet. Baru ia tersadar ketika mendengar ayam berkokok menyambut kedatangan Seng Fajar. Sejurus kemudian, Seng Surya pun sudah memperlihatkan wajahnya. Ia berbangkit dari duduknya dan berjalan menghampiri sebuah sungai yang berada tidak jauh dari tempat itu. Pada saat tertiarap di tepi sungai itu, dilihatnya bayangan seorang gadis yang berpakaian serba putih di atas permukaan air sungai itu. Gel Moy serunya tanpa terasa. Siapa yang kau panggil demikianlah terdengar suara bernada lembut menanyanya agak ketus. Secepat kilat dibalikan kepalanya sambil meloncat berdiri. Di bawah sebuah pohon tidak beberapa jauh dari tepi sungai itu, tampak seorang wanita tengah berdiri dengan sikap yang angkuh sekali dan mukanya pun dikerudungi kain putih. Maaf katanya jengah. Aku salah lihat, lalu lekas-lekas ia berjalan pergi. Berhenti bentak wanita itu kaku. Seketika Hou Kiam Siyu menghentikan langkahnya dan melirik ke belakang. Kemudian dia dibalikan tubuhnya dan menanya, ada apakah? Kau membawa-bawa alat tetabuhan itu, bukankah kau Hou Kiam Siyu? Betul. Lalu mengapa? Oh tidak apa-apa. Aku hanya ingin kau meninggalkan barang dua itu. Pada saat itu juga Hou Kiam Siyu diam-diam sudah menginsyafiakan kebenaran peringatan si Al-Kojo yang mengatakan bahwa beberapa puluh orang sudah menantikannya untuk merebut pedang Tian Kong Kiam dan batu mujizat banlian Chiok Tem. Namun dia masih berlagak tidak tahu dan menanya, barang dua apa? Kau masih pura dua? Aku minta kau meninggalkan Tian Kong Kiam dan banlian Chiok Tem. Serentak dengan berakhirnya kata-kata wanita itu, entah dari mana tiba-tiba meloncat keluar beberapa puluh orang. Di antaranya tampak tiga orang kakek, seorang Tojin dan orang Hou Siyu yang semuanya berwajah tamat. Tanpa menghiraukan kepada wanita itu maupun Hou Kiam Siyu, si Hou Siyu yang bertubuh gemuk dan mengenakan jubah berwarna merah, tiba-tiba berkata kepada si Tojin. Ya bok Tsu Heng, apakah tidak baik jika kita berdamai dulu dengan ketiga kakek itu? Aku kira tidak perlu kita heraukan yang lain-lain sahut si Tojin dengan sikap congkak sekali. Dialihkan pandangannya ke arah ketiga kakek itu dan melanjutkan. Tsu Siyu Samelu. Bes gimana pendapat kalian jika aku dan Hong Tsu Heng mengambil pedang Tian Kong Kiam dan kalian mengambil batu mujizat banlian Chiok Tem? Bagus sahut salah satu di antara ketiga kakek itu. Kami, tiga kakek dari kota Tusia, tidak berkeberatan dengan usul lihat bok Tojin itu. Percakapan yang seolah-olah memandang remeh kepada beberapa puluh orang yang juga ingin merebut Tian Kong Kiam dan banlian Chiok Tem itu, membuat suasana tiba-tiba jadi gaduh dengan suara geraman atau dengusan. Pada saat yang sama, seorang yang berusia setengah abad, bermata besar dengan tulang pipinya yang tinggi, melangkah keluar dari rombongan itu dan berkata, Apakah aku tidak mau diperhitungkan dalam perebutan kedua pusaka itu? Eee, Tio D. J. I. Hai. Kau pun ingin diperhitungkan tanya yat bok Tojin mengejek? Tentu. Dan ingatlah, semua orang yang berada di sini harus diperhitungkan seru Tio D. J. I. Hai sengit. Yat bok Tojin jadi gusar. Sekonyong-konyong ia menerkam Tio D. J. I. Hai dengan kedua tangannya yang berkukuruncing serta bengkok seperti gaitan. Tio D. J. I. Hai memang sudah siap menghadapi serangan, dengan tenang saja ia memutar tubuhnya dan berhasil mengelakkan terkaman itu. Namun sebelum ia keburu balas menyerang, terkaman yang kedua sudah datang lagi dan terdengar ia melepaskan jeritan seram sambil terdorong ke belakang. Baju di bagian perutnya sudah tersobek dan ketika satu terjangan tinju menghajar dadanya, tidak ampun lagi tubuhnya terpental dan roboh terjengkang. Yat bok Tojin tertawa berkakakan seram sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Kemenangan itu membuatnya berubah seperti orang gila. Hei, kalian bentaknya. Siapa lagi yang merasa tidak puas dipersilahkan keluar. Serentak dengan selesainya tantangan itu, lima orang yang semuanya berusia kira-kira setengah abad, tampil ke muka dengan wajah dua beringas. Yat bok Tojin bersikap tenang. Tampak wajahnya terhias oleh senyuman dingin ketika ia berkata, Ha, ha, ha. Cuan Tiongolang pun agaknya sudah bosan hidup ya. Cuan Tiongolang atau lima serigala dari Provinsi Su Cuan Serentak menggeram mendengar rejekan itu. Seorang yang berusia paling tua di antara kelima orang itu segera berkata, Tio D. J. I. Hai adalah kawan karib kami berlima, kami bahkan berhutang budi. Ha, ha, ha. Dengan lain perkataan kalian berlima bermaksud membalaskan sakit hati seorang Siti itu selak Yat bok Tojin. Betul. Sahutan itu dibarengi dengan meloncatnya kelima saudara seperguruan itu, yang masing-masing melepaskan jotosan dua hebat. Yat bok Tojin memutar dua kedua tangannya yang berjari tegang untuk menangkis serangan serentak itu. Tetapi sedikit demi sedikit ia sudah mulai terdesak. Ia melawan terus dan setelah sepuluh jurus lewat, maka ia hanya bisa menangkis atau mengelakkan serangan-serangan tanpa mampu balas menyerang. Tiba-tiba ia meloncat mundur dan berseru. Tahan. Aku mempunyai usul untuk kalian. Cuan Tiongolang tidak menyerang terus. Usul apa tanya salah seorang? Bukankah kedatangan kalian di sini untuk merebut Tian Kong Kiam? Tanya Yat bok Tojin. Betul. Bagaimana jika kita bekerja sama? Maksudmu? Kita akan merebut dulu pedang pusaka itu, baru kemudian memperbincangkan lagi tentang siapa-apa yang akan memperoleh Tian Kong Kiam dan Ban Lian Chiyok Tem. Cuan Tiongolang tidak lantas menyaut. Mereka berembuk beberapa saat lamanya baru kemudian salah seorang menyaut. Baik. Dan awas, jangan kau men kayu. Yat bok Tojin menyeringai sambil menghadap kepada si Huo Sio gemuk dan berkata. Hong Su Heng, ayohlah kita mulai. Si Huo Sio gemuk yang berjubah merah yang ternyata Hong Kong Huo Sio itu segera menghampiri kau Kiam Sio. Hei, anjing kecil. Jika kau masih ingin hidup, ayohlah, keluarkan Tian Kong Kiam dan Ban Lian Chiyok Tem. Aku tidak memiliki kedua benda yang kau maksud itu sahut Huo Kiam Sio kaku. Jika demikian halnya, aku terpaksa harus merebut dengan kekerasan. Seketika Huo Kiam Sio melepaskan Kim gaibnya dan tanpa mengatakan apa-apa lagi, ia segera menyerang jarawan gemuk itu. Hong Kong Huo Sio menganggap remeh, sambil tertawa panjang ia menangkis dan begitu lengannya beradu dengan senjata lawannya itu, tiba-tiba dirasakan tubuhnya terdorong oleh suatu hembusan angin santar. Selagi ia berusaha mengimbangi badannya yang gemuk itu, satu tempaan Kim dengan tepat telah menghantam kepalanya yang gundul sehingga ia roboh terguling. Susia Sam Lo yang semula juga menganggap remeh kepada si pemuda Si Hou jadi kaget sekali. Namun ketamakan untuk memiliki Tian Kong Kiam atau Ban Lian Chiok Tem memaksa mereka untuk menggempur juga pemuda yang cekatan itu. Serentak mereka menerkam sambil menghujani jotosan dua dasyat. Huo Kiam Sio memutar alat tetabuhannya dan pada jurus yang pertama itu ia sudah berhasil menyodok salah seorang kaget yang sekonyong-konyong menjerit dan roboh, sedangkan sisa yang dua, tidak lebih daripada sepuluh jurus pun berhasil ia lumpuhkan. Ayuh serunya kalap. Siapa lagi yang masih keranjingan Tian Kong Kiam dan Ban Lian Chiok Tem, majulah. He-he, 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 bocah ingusan, memang apa yang kau perlihatkan itu hebat sekali. Tetapi jangan harap kau akan mampu meninggalkan tempat ini tanpa mau menyerahkan kedua. Benda pusaka itu kata Yekbok Tojin sambil mengangkat kedua tangannya yang berkuku runcing dan menerkam. Huo Kiam Sio sudah melihat bagaimana Tio D. J. I. Hai sudah dicakar perutnya oleh biarawan yang nganas itu, tetapi ia tetap bersikap tenang. Ditunggunya cakaran lawannya itu dengan tabah dan tidak lepas dari rasa hati-hati, begitu kuku dua yang seperti gaitan itu sudah hampir mencengkeram batok kepalanya, tiba-tiba ia menggeser ke samping dan membuat biarawan itu nyelonong sambil menggeram kecewa. Yekbok Tojin sudah mengetahui apa yang hendak dilakukan oleh lawannya itu. Cepat dibalikan tubuhnya dan bermaksud menerkam lagi, tetapi terdengar ia menggeram tertahan dan roboh terjengkang, Kim Gabe sudah lebih dulu menghajar kepalanya yang gundul. Huo Kiam Sio bersenyum puas melihat hasil pertarungannya itu. Rasa hatinya demikian bergelora sehingga ia terlupakan bahaya lain yang masih terus mengancam. Karena pada saat ia berdiri terdiam itulah, satu pukulan keras menghajar punggungnya dan membuatnya terhuyung beberapa langkah sambil muntahkan darah untuk kemudian tersungkur. Dengan kepala dirasakan kosong, lamat dua ia mendengar suara tertawa yang mengguntur, yang kemudian disusul dengan bentakan mengancam. Bocah! Serahkan Tian Kong Kiam dan Ban Lian Chiok Tem atau Kawakan Mati Konyol. Toh aku, tidak usah banyak bicara kepada bocah kepala batu itu, hajar saja kata suara lain yang tidak kalah kerasnya. Huo Kiam Sio masih belum bergerak. Tampak dadanya kembang kempis dengan cepat untuk mengatur kembali napasnya yang tiba-tiba jadi memburu itu. Sejenak kemudian, ia berbalik dan perlahan-lahan duduk bersilah sambil meletakkan alat tetabuhannya di atas pangkuannya. Kedua matanya yang berapi dua ditatapkan ke arah Chuan Tiong Golang. Kelima serigala dari Provinsi Su Chuan tertawa mengejek. Lalu dengan sikap mengancam mereka melangkah maju dan... TINNGG! TINNGG! TIING! Demikianlah dengan sangat terpaksa Huo Kiam Sio harus memela diri dengan suara Kim Gaibnya dan Chuan Tiong Golang ternyata tidak bisa menahan alunan irama maut yang melengking tinggi dan membuat suasana di situ seolah-olah tengah dilanda badai dan hujan lebat. Semua orang berdiri terpaku dengan semangat entah terbang kemana. Mereka semua mendengar hal yang sama, yalah taupan menderu dua santar, setan-setan menangis dan iblis-iblis pun menjerit dalam suasana yang gelap dan dingin. Dalam keadaan yang semakin menegang itu, tidaklah terlalu tepat jika dikatakan semua orang berdiri terpaku, karena seorang wanita yang berpakaian serba putih dan mengerudungi mukanya dengan selembar kain putih pula, dengan langkah-langkah seperti kucing berjalan menghampiri. Irama maut yang sangat ditakuti ternyata tidak membawa pengaruh apa-apa terhadapnya, yang dengan cepat saja sudah berdiri di belakang Huo Kiam Sio. Tangannya sudah diangkat dan membidik ke arah Umbun 2 si pemuda Sikho, namun entah mengapa tampak ia menggeleng-geleng kepalanya seperti enggan melakukan serangan yang pasti. Membawa maut itu dan menurunkan lagi tangannya. Khao Woy Kiam Sio menambuh terus hingga pada suatu saat ia tiba-tiba berhenti dan tiada seorang pun tampak mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri, bahkan Chuan Tiong Golang pun sudah menggeleptak tidak berdaya. I menarik napas lega, namun seketika hidungnya berkerut dapat mengendus suatu hawa harum semerbak. Cepat dibalikan tubuhnya dan melihat seorang wanita yang mengerudungi mukanya tengah berdiri di situ. Ia meloncat berdiri tetapi tanpa dapat ditahan lagi ia sekonyong-konyong roboh terbanting, karena bekas pukulan di punggungnya menimbulkan suatu rasa sakit yang sangat. Ia merasa cemas sekali mengingat wanita itu tadi bermaksud merebut Tian Kong Kiam dan Ban Lian Chiok Tem. Sambil meringis-ringis kesakitan ia berusaha duduk bersilah lagi dan berkata, Kau dapat membunuh aku sekarang wanita itu tiba-tiba tertawa cekikikan. Sekalipun aku tidak memukul, kau pasti akan tewas karena luka-lukamu itu, katanya. Ya, mungkin aku akan mati. Kau tampaknya tenang betul, apakah kau tidak takut mati? Kou Kiam Siu tidak menyaut. Diam-diam ia berusaha mengerahkan tenaga sakti Kou Kie Cong untuk mengusir rasa sakit di punggungnya. Sebetulnya kau tidak mungkin mati jika, kata lagi si wanita berkerudung tanpa menyelesaikan ucapannya itu. Jika apa? Jika kau mau menggunakan batu mujizat Ban Lian Chiok Tem yang tentu dapat menyembuhkan luka-lukamu itu. Ya, mungkin. Tetapi aku tidak memiliki batu mujizat itu. Kau tidak memiliki batu tersebut. Tidak. Kau berdusta. Kau dapat menggeledah sendiri jika tidak percaya. Sebagai seorang yang memiliki kepandayan demikian dasyat kau bersedia digeledah? Apa salahnya? Si wanita mau atau tidak harus percaya bahwa Kou Kiam Siu tidak pernah merebut Ban Lian Chiok Tem dari Bianshan Chi Kwei. Karena ia belum pernah berjumpa dengan seorang laki dua yang bersedia digeledah tubuhnya, dan jika Kou Kiam Siu sampai minta digeledah, itu menunjukkan dengan jelas akan watak polos pemuda itu sendiri. Ia tertawa cekikikan dan berkata, Baiklah. Aku percaya bahwa kau tidak memiliki batu mujizat itu. Tetapi aku tidak bisa berpeluk tangan saja melihat kau menderita hebat. Kau bermaksud menolong aku? Betul. Kou Kiam Siu tidak mengatakan apa-apa, ia sudah mengerahkan tenaga dalamnya cukup lama, meskipun tubuhnya sudah basah dengan keringatnya sendiri, namun ternyata rasa sakit dan nyeri di punggungnya hingga saat itu belum juga meredah, bahkan agaknya makin menjadi-jadi saja. Belum lagi keburu ia menyahut, wanita itu sudah berkata lagi. Bagaimana? Bersediakah kau aku tolong? Apa syaratmu? Tanya Kau Kiam Siu terpaksa. Mengapa harus memakai syarat segala? Tetapi aku tidak sudi menerima budimu dengan cuma dua. Hanya kata-kata itu saja yang masih bisa diucapkan oleh Kau Kiam Siu, karena serentak dengan itu, suatu rasa sakit yang tidak tertahankan tiba-tiba menyerang jantungnya. Pandangannya mendadak jadi pudar untuk kemudian roboh pingsan. Si wanita tidak menunggu lagi. Segera dikeluarkan sebuah botol yang berisikan semacam bubuk obat. Bubuk obat itu ditaruh di atas telapak tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya menyingkap kain kerudungnya untuk kemudian dipakai mengangkat kepala Kau Kiam Siu. Tangan kirinya didekati ke lubang hidung pemuda itu dan Fuu. Demikianlah. Dengan keru itu, bubuk obatnya masuk ke dalam lubang hidung Kau Kiam Siu. Setelah menotok beberapa bagian tubuh pemuda itu, ia lalu duduk bersilah dan menantikan, tanpa mengetahui bahwa perbuatan tak itu tengah diintai dengan cermat oleh beberapa puluh pasang mata. Tidak lama kemudian, beberapa orang yang mengintai itu pun sudah muncul di situ. Setelah mengawasi si wanita sebentar, orang yang jadi pemimpin rombongan itu segera menanya dengan ketus. Hei, siapa kau? Si wanita lekas-lekas berbangkit dan merasa bersyukur mukanya tidak dilihat oleh orang-orang itu ketika ia menyingkap kerudungnya untuk meniup bubuk obat ke lubang hidung Kau Kiam Siu. Sekilas saja ia sudah mengenali bahwa si pemimpin rombongan itu adalah Tio Kun, putra pemimpin besar Puri Kiam Pau. Justru kenyataan itu membuat sikapnya tiba-tiba jadi beringas. Kau tidak perlu mengetahui aku siapa bentaknya lantang. Kau kenal siapa bocah ini tanya lagi Tio Kun sambil berusaha menahan sabar. Itu pun tidak perlu kau ketahui. Kau mungkin belum tahu aku siapa, ya? Sehingga kau berani bersikap demikian kurang ajar. Tio Kun, jangan kau menggerta dua tidak keruan, apa maksud kedatanganmu di sini? Inilah maksudku sahut Tio Kun, dan serentak dengan itu, ia tiba-tiba menjotos. Dengan tenang, tetapi cepat sekali, si wanita berkerudung mengegos, setelah itu ia pun balas menyerang dengan mengebas lengan bajunya. Kebasan lengan baju yang tidak tampak luar biasa itu ternyata mengandung tenaga dorongan keras, sehingga Tio Kun yang belum keburu menarik kembali tinjunya terdampar beberapa langkah ke belakang. Melihat kelihayan wanita itu, seorang kakek dari dalam rombongan Tio Kun lekas-lekas tampil ke muka sambil memperlihatkan sebuah bendera kecil yang berbentuk segitiga dan berwarna hitam dengan sebuah tanda lambang sebilah pedang emas di atasnya. Lie hiap serunya. Kami diperintahkan untuk menawan pemuda si Kho itu, maka aku minta kau rela menyerahkan bocah itu. Aku akan menyerahkan pemuda itu pada kalian, tetapi mengapa dia hendak ditawan? Itu-itu urusan pribadi Puri kami dan kau tidak berhak turut campur. Hii, hii, hii. Jika demikian, aku pun tidak mau kalian turut campur dalam urusan pribadiku dengan pemuda si Kho itu. Kakek itu menelan ludahnya dan tampak jelas sekali ia sedang berusaha menahan hawa amarahnya. Lie hiap, kau tentu sudah mengetahui bahwa siapa saja yang berani menghalang duai usaha Puri Khiampau akan mengalami kesukaran-kesukaran, katanya kemudian. Dan aku berharap kau pun tidak bersikap bermusuhan dengan pihak Puri tersebut. Si wanita mengeluarkan suara ejakan. Mendadak tangan kanannya diangkat dan menuding kakek itu seraya berkata lagi dengan keras. Oleh karena itu kau yang terkenal sebagai si pendekar dari desa Kho Chiulalu mau membawa saja untuk gembong dua partai Puri Jahanam itu. Wajah si kakek tiba-tiba berubah kaget dirinya dikenali. Siapa kau tanyanya getas? Hii, hii, hii. Aku si wanita berkerudung putih. Dari partai mana kau? Si wanita tidak menyaut. Ia hanya tertawa cekikikan dengan nada yang menyindir. Si kakek jadi menggigil karena gusarnya. Serta merta ia meloncat dan menjotos. Si wanita tidak mundur setapak pun. Diangkat tangannya dan menangkis pukulan yang keras itu, dan terdengarlah suara gemuruh orang-orang dari Puri Kiyampau seperti sarang tawon digeprak. Di bawah gemuruh suara itu, tampak si kakek terhuyung dua ke belakang. Enya seru si wanita sambil melepaskan jotosannya ke arah Tio Kun yang dengan licik sedang menghampiri Kou Kiam Siu, sehingga si pemuda si Tio itu terguling. Angin ribut teriak si kakek yang sudah melihat gelagat kurang baik. Dengan seruannya itu ia memberi isyarat agar semua orang-orangnya meninggalkan tempat itu selekas mungkin. Si wanita berkerudung tidak mengejar, ia membiarkan saja si kakek membantu Tio Kun. Berbangkit untuk kemudian dibawa pergi. Ia duduk bersila lagi di samping Kou Kiam Siu yang tidak berapa lama kemudian tampak membuka matanya. Syao Hiap, katanya lembut, apakah punggungmu masih sakit? Dengan perasaan ragu-ragu Kou Kiam Siu menggerakkan tubuhnya sedikit, dan ia menjadi girang, karena pada saat itu ia tidak lagi merasa sakit, begitu pun setelah tubuhnya digerakkan. Perlahan-lahan ia berbangkit dan melihat sebuah bendera segitiga dengan tanda-tanda lambang sebilah pedang emas. Kiam Pao geramnya sengit. Ya, orang-orang dari Puri Jahanam yang dipimpin oleh Tio Kun sudah datang di sini tadi, kata si wanita berkerudung. Di mana mereka sekarang? Aku telah beruntung dapat mengusir mereka yang bermaksud menawanmu. Kou Kiam Siu menatap muka yang dikerudungi selembar kain putih itu. Ditelitinya juga potongan tubuh itu yang ramping serta penuh. Dan dari apa yang dilihatnya, ia dapat menarik kesimpulan bahwa wanita itu tidak mungkin berusia lebih dari 30 tahun. Siu Chia telah dua kali menolong aku, katanya. Dan aku sangat berharap dapat membalas budemu yang besar ini. Aku sudah mengatakan tadi bahwa aku menolong tanpa syarat, maka aku tidak mengharap balasan apapun, sahut si wanita berkerudung. Terima kasih, Siu Chia. Tetapi mengapa kau mau juga menolong aku? Bukankah kau ingin merebut dua benda dari aku? Aku sudah berubah pikiran. Bolehkah aku mengenal namamu? Aku, aku tidak mempunyai nama. Mengapa kau membatalkan maksudmu merebut Tian Kong Kiam dan Ban Lian Chiuok Tem? Mengapa kau tiba-tiba jadi demikian rewel seperti seorang nenek si wanita berkerudung menegur agak ketus? Baiklah, agar kau tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak keruan, aku permisi saja sekarang. Berkata begitu, ia betul-betul berjalan pergi tanpa menoleh lagi kepada Hau Kiam Siu yang jadi kaku seperti patung batu. Beberapa saat kemudian, ia menjelenggelengkan kepalanya dan mengeluh. Hai, wanita. Wanita mengapa tiba-tiba terdengar seseorang bertanya? Bukan main kaget Hau Kiam Siu. Ia mengira berada seorang diri saja di situ. Suara berkersek di belakangnya membuat ia berbalik dan berseru. Al Gojo. He-he, he-he, he-he. Ya, aku sahut orang berkerudung kain hitam. Ayoh kembalikan Tian Kong Kiam dan bungkusanku si Al Gojo tertawa panjang sambil menengadah ke atas. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku hanya menjaga milikmu itu untuk sementara waktu saja? Aku justru datang di sini untuk mengembalikan milikmu itu. Jangan kau khawatir aku akan mengingkari janjiku. Tetapi maukah kau menjawab pertanyaanku dengan jujur? Apa yang hendak kau tanyakan? Betulkah kau bernama Hau Kiam Siu? Aku tidak pernah menukar si atau mengganti nama. Bagus. Nah, cobalah katakan dari mana kau peroleh pedang Tian Kong Kiam ini. Dan ingat, kau harus menjawab dengan jujur. Perlukah kau ketahui hal itu? Ya, siapakah sebenarnya? Aku sudah mengatakan bahwa aku adalah si Al Gojo. Ayohlah katakan, dari mana kau peroleh pedang Tian Kong Kiam? Aku tidak dapat memberitahukan hal itu. Baik, tetapi sudikah kau mengurus suatu urusan untukku? Hau Kiam Siu tidak berani lantas menyetujui permintaan itu. Pengah ia menimbang-nimbang, si Al Gojo sudah berkata lagi. Sebagai balas jasa aku pun akan mengurus suatu urusan untukmu, bagaimana? Aku kira aku tidak memerlukan bantuanmu. Aku bisa mengurus urusanku sendiri. Sahut Hau Kiam Siu dingin. Hei, 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 congkak. Betul-betul kau satu manusia yang sangat congkak. Pepatah mengatakan, sepandai-pandai tupai meloncat, sekali-kali akan gagal juga. Begitu pun akan terjadi dengan kau, aku ataupun siapa saja, pada suatu kali kita akan membuat kesalahan dan harus minta pertolongan orang lain. Tanpa terasa Hau Kiam Siu menggigit-gigit jempolnya sambil mengawasi manusia aneh itu. Misalnya sekarang ini, kata lagi si Al Gojo. Kau ingin pergi ke dalam Puri Kiam Pau untuk menyelidiki Tio Siu Ngo. Kau telah berusaha sekeras mungkin, tetapi kau pasti akan gagal. Bagaimana kau mengetahui bahwa aku belum menjumpai gadis itu? Haa, 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 haa. Kejadian apa saja di kalangan persilatan tidak mungkin luput dari telingaku. Kau mempunyai ikan sebesar untuk masuk ke dalam Puri tersebut, tetapi kau pasti tidak bisa keluar lagi. Mengapa? Keadaan dalam Puri itu sangat luas dan penuh dengan rahasia sehingga seumpama kau berhasil menerobos masuk ke dalam Puri itu, kau akan menjumpai kesukaran-kesukaran untuk mencari Tio Siu Ngo. Bahkan anggota-anggota Puri itu sendiri tidak mengetahui di mana gadis si Tio itu telah dikeram. Tahukah kau ada di mana gadis itu sekarang? Tentu saja. Hei, 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 hei. Bagaimana nasibnya? Apakah dia masih hidup? Haa, haa, aku sudah mengatakan sepandai-pandainya kau meloncat pada suatu ketika kau pasti akan tersungkur. Haa, 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 haa. Ho, Kiam Siu tiba-tiba jadi sengit. Maukah kau menjawab pertanyaanku tadi? Tanyanya ketus. Jika kau sendiri mau tukar-menukar dengan jasa. Ya sahut si Al-Kojo agak menyindir. Apa syaratmu? Kau hanya perlu menjawab pertanyaanku dengan jujur. Tanyakanlah. Apa hubunganmu dengan wanita yang berkerudung kain putih tadi? Aku, aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan wanita berkerudung itu, aku-aku. Bahkan tidak mengenal siapa dia sebenarnya. Bohong. Apa bohong? Dia menolongmu dia tidak gentar bermusuhan dengan pihak puri Kiam Pau, dan kau mengatakan tidak mengenal siapa dia sebenarnya. Bukankah itu suatu omong kosong belaka? Haa, 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 aku sendiri bingung dan tidak mengetahui mengapa dia berbuat demikian baik terhadapku. Wah, jadi tambah kalang kabut. Haa, 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 haa. Hei, Al Gojo. Tanda petik. Si Al Gojo tiba-tiba mengangkat kedua tangannya sebagai isyarat agar Hou Kiam Siu tidak melanjutkan kata-katanya itu. Kau marah tanyanya kemudian. Ya, haa, 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 coba saja kau pikir, apakah masuk akal jika seseorang yang sebetulnya ingin merebut Tian Kong Kiam dan Ban Lian Chiok Tem tiba-tiba berbalik jadi Dewi Penolong? Hou Kiam Siu harus mengakui akan kebenaran ucapan itu, sehingga hawa amarahnya yang sudah bergolak mendadak meredah lagi. Ya, aku pun merasa bingung, sahutnya. Aku sudah berusaha menanyakan, tetapi jawaban yang diberikan sangat samar. Si Al Gojo tampak berpikir. Kemudian dengan sikap sungguh-sungguh ia berkata, Mungkinkah wanita itu sudah jatuh cinta padamu? Aku tidak tahu. Yah, jika dia jatuh hati padaku, itu urusannya sendiri, tetapi yang pasti ialah aku tidak mencintainya. Jadi kau betul-betul tidak mengenalnya? Tidak. Dengan demikian syaratku di atas tidak berlaku lagi. Tanda seru. Sebagai gantinya aku minta kau membuka kain yang mengerudungi muka gadis itu permintaan yang sungguh diluar dugaan itu membuat Hou Kiam Siu berteriak. Aku tidak dapat melakukan itu tanpa mengetahui maksudmu. Dan kau pun tidak akan mengetahui ada di mana Tio Siuong Go. Aku akan berusaha mencari sendiri. Dan kau pun lupa bahwa Tian Kong Kiam dan bungkusanmu masih berada dalam sakuku. Hou Kiam Siu mengertak giginya mendengar ancaman itu. Al Gojo serunya sengit. Ilmu silatmu banyak lebih lihai daripada apa yang aku miliki. Dengan demikian kau pasti dapat menyingkap sendiri kerudung wanita itu. Mengapa kau justru bersikap begitu kejam dengan menyuruh aku yang melakukan itu? Karena aku sudah bersumpah bahwa seumur hidupku aku takkan bertarung melawan seorang wanita. Baiklah, jika kau ingin mengetahui juga maksudku meminta kau menyingkap kerudung wanita itu, aku akan memberitahukan juga. Katakanlah, aku sedang mencari seorang gadis dan jangan kau menanyakan mengapa aku berkehendak demikian. Wanita berkerudung putih itu justru memiliki ciri-ciri yang agak bersamaan dengan gadis yang sedang aku cari itu. Aku hanya ingin melihat mukanya dan selesai. Dapatkah kau menerima syaratku ini? Hou Kiam Siu berpikir sebentar. Apabila si Al Khojo hanya ingin melihat paras wanita itu, tidak salahnya jika aku membantu usahanya itu, pikirnya. Bagaimana, bisakah kau menerima syaratku? Tanya lagi si Al Khojo agak tidak sabar. Baik, aku terima syaratmu. Ayolah beritahukan ada di mana Tio Siu Ngo kini, sahut Hou Kiam Siu. Aku baru memberitahukan itu setelah melihat kau betul-betul melaksanakan syaratku tadi. Kau tidak percaya padaku? Bukan soal tidak percaya. Lalu, melulu untuk menuruti kebiasaanku yang memang agak ganjil. Hou Kiam Siu menggeleng-geleng kepalanya. Baiklah, aku akan segera menyusul wanita itu sekarang juga, akhirnya ia berkata. Tetapi kemana harus ku kejar? Si Al Khojo mengangkat sebelah tangannya dan menunjuk ke suatu arah. Lihatkah kau sungai itu? Tanyanya. Ya. Ikutilah tepi sungai itu dan kau akan menjumpai sebuah lembah. Dalam lembah itulah si wanita berkerudung putih bersemayam. KHO W Kiam Siu mengangguk. Segera dibalikan tubuhnya dan berlari mengikuti tepi sungai yang dimaksud oleh si Al Khojo tadi. Setelah berlari-lari setengah jam lamanya, betul saja dihadapannya tampak sebuah lembah yang terletak di kaki beberapa gunung dan sangat terpencil. Dari kejauhan sudah terdengar gemuruhnya air terjun. Ia berjalan terus dan tidak lama kemudian tiba di tepi air terjun tersebut tanpa melihat ada orang di situ. Di telitinya keadaan sekeliling lembah itu, tiba-tiba. Ehem, aku kira siapa yang telah datang, tidak taunya kau demikian terdengar suara yang merdu berkata. Dengan kaget HO W Kiam Siu membalikan tubuhnya ke arah suara itu. Di bawah sebuah pohon ia melihat seorang wanita yang mengerudungi mukanya dengan selembar kain putih sedang berdiri di situ. Ia bersenyum sambil memberi hormat dan berkata, Aku memang sengaja berkunjung ke sini untuk menjumpaimu. Bagaimana kau mengetahui aku berada di sini? Tanya wanita itu dengan sikap heran. HO W Kiam Siu tiba-tiba jadi gugup ditanya demikian. Ada seseorang yang memberitahukan sahutnya. Siapa orang itu? Aku, aku tidak kenal ia memberitahukan bahwa namanya si Al Kho Jo. Si Al Kho Jo. Ya, kenalkah Siu Chia padanya? Tidak, tetapi aku pernah mendengar namanya itu. Dia selalu muncul luntuh kemudian menghilang dari kalangan Keng O dengan Kari yang misterius sekali. Tetapi apakah kedatanganmu di sini atas kemauanmu sendiri? Atau si Al Kho Jo yang memang sengaja meminta padamu untuk berkunjung ke tempatku ini? HO W Kiam Siu memutar otaknya mencari jawaban. Semula ia bermaksud berdusta, tetapi wataknya yang polos enggan melakukan itu. Maka ia segera berkata, atas permintaan si Al Kho Jo, Untuk tanya si wanita yang tampak semakin heran. Si Al Kho Jo ingin melihat parasmu dan akulah yang harus membuka kerudungmu itu. Kau sudah menyanggupi permintaannya HO W Kiam Siu tanpa ragu-ragu mengangguk. Tolol bentak si wanita dan tiba-tiba saja ia menjotos dengan hebat sekali. HO W Kiam Siu menarik tubuhnya ke belakang tanpa mengangkat kedua kakinya. Tangan kirinya dengan gerak memotong menangkis tinju yang meluncur ke arah dadanya. Begitu lengan si wanita terhalau, tangannya terus diluncurkan ke depan dan menjamret kerudung yang menutupi muka gadis itu. Dia berhasil. Satu paras manis dengan hidung yang rungi, dua baris alis yang hitam dan tebal dengan satu mulut kecil yang berbibir tipis, dipamerkan di hadapan HO W Kiam Siu. Yang sangat menarik perhatian adalah sebuah tahil alat sebesar kacang kedele melekat di pelipis kiri paras itu. Hai serunya tanpa terasa karena terpesona melihat kecantikan serta keluasan paras wanita itu. Justru pada saat ia berdiri terbengong itulah, satu tinju yang mungil menghajar dadanya sehingga ia terpental dan roboh. Gadis cantik itu pun terkejut melihat HO W Kiam Siu terpukul jatuh, ia berdiri terpaku sambil berkesip-kesip seperti orang yang terlena. HO W Kiam Siu perlahan-lahan berbangkit dan tiba-tiba saja ia pun terkejut ketika melihat tahil alat yang menghias di pelipis kiri wanita ini, seorang gadis dari usia tahun 2020-an. Siu Chia, katanya sambil agak ragu-ragu menunjuk gadis itu. Apakah kau putri tunggal pemimpin besar partai Hang Biyepang yang bernama Chiotin? Apa maksud pertanyaanmu itu tanya si gadis? Kedua matanya dipasang dengan tajam sekali. Aku telah diminta oleh seorang tertentu untuk mencarimu. Si Al Kuo Jokah yang telah memerintahkanmu? Bukan. Lalu siapa? Ayuh lekas katakan. HO Kie Chong alias Sam Kiat Sian Seng. Paras gadis itu tiba-tiba berubah mendengar disebutnya nama HO Kie Chong yang disertai dengan aliasnya sekali. Ia tampaknya amat terperanjat serta terharu. Baru beberapa detik kemudian ia bertanya lagi. Ada di mana dia sekarang? Dia, dia sudah mati. Mati. Ya, putus nyawa. Kedua lutut si gadis tiba-tiba tertekuk dan dilain saat ia sudah berduduk di atas tanah dengan kedua matanya yang tidak bersinar memandang jauh ke depan. Aai, dia sudah mati katanya seolah-olah bicara pada dirinya sendiri. Dengan demikian, habislah sudah, biar, hancur lebur. HO Kiam Siu jadi serba bingung melihat keadaan gadis itu yang agaknya tidak bersedia memperkenalkan dirinya. Namun dengan melihat sikap dan tahil alat, ia sudah dapat merabah siapa gadis itu sebenarnya. Agar mendapat kepastian, maka dicobanya dengan berkata, Ciotin Syochia, maaf aku telah mengatakan dengan sejujurnya. Aku tidak bermaksud melukai hatimu. Bagaimana kau mengetahui aku bernama Ciotin? Tanya si gadis yang memang putri tunggal si pemimpin besar Partai Hangbiepang. Sikapmu telah menunjukkan dengan jelas. Ciotin tertawa berkakakan untuk kemudian menangis terseduh. Orang hidup seperti bermimpi, katanya Parau. Aku telah menantikan HO Kie Chong selama 10 tahun dan kini ternyata dia, dia sudah mati. HO Kiam Siu merasa hatinya disayat mendengar ratapan itu. Ratapan seorang yang patah hati. Selama jangka waktu yang panjang itu, kata lagi Ciotin. Aku senantiasa mengharap-harap kedatangannya. Syochia, kau masih muda, kebahagiaan masih dapat kau harapkan, HO Kiam Siu coba menghibur. Tidak, hatiku telah direbut olehnya cintaku hanya untuk dia. HO Kie Chong telah mati, tetapi kau harus hidup terus. Aku akan berusaha untuk hidup terus, tetapi apa hubunganmu dengan HO Kie Chong? Dia kawan karibku. Oh, hanya kawan karib? Wajahmu mirip benar dengan dia, aku semula menganggap kau adiknya. Kenyataan inilah yang merubah tekatku membunuhmu tadi. Apakah HO Kie Chong meninggalkan pesan untukku sebelum ia menutup mata? Ya, dia menyuruh aku menyerahkan padamu suatu benda yang dibungkus dengan kain hitam. Mana bungkusan itu? Benda itu dan pedang Tian Kong Kiam telah direbut oleh si Al-Kojo. Tanda petik. Ciotin melirik pemuda si Kou itu dan berpikir sebentar. Kemudian dengan paras kurang mengerti ia menanya. Bukankah kau tadi mengatakan bahwa kau telah disuruh oleh si Al-Kojo untuk membuka kerudungku? Betul. Dan kau menuruti saja permintaan si Al-Kojo itu tanpa menghiraukan bahwa dia lah yang telah merebut Tian Kong Kiam dan bungkusan HO Kie Chong. Justru karena itulah aku terpaksa harus menerima juga permintaannya ini. Justru karena, ehm, aku mengerti sekarang. Si Al-Kojo telah merebut Tian Kong Kiam dan bungkusan HO Kie Chong sebagai barang jaminan, bukankah? Betul. Baiklah, jika demikian halnya, kau tidak bisa terlalu disalahkan. Tetapi di mana kau menjumpai HO Kie Chong paling akhir? Di sebuah kuil tua, tatkala itu dia sudah payah betul dan hampir mati, dia lalu menyerahkan bungkusan kain hitam sambil berpesan agar aku menyerahkan bungkusan tersebut padamu dan mendesak aku lekas-lekas pergi. Apakah dia terluka pada saat itu? Aku, aku kira dia terkena racun. Siapa yang telah meracuninya? Aku tidak tahu. Di mana kuburannya? Aku, aku belum menguburnya, jenazahnya masih menggeletak di dalam kuil tua yang telah aku sebutkan tadi. Di mana kuil tua itu? Jauhkah dari sini? Serentetan pertanyaan yang gentar itu membuat HO Kiam Syu mengeluarkan peluh dingin. Ia merasa heran entah mengapa ia sudah berhasil menjawab pertanyaan gadis itu demikian fasihnya, padahal itu semua hanya suatu omong kosong saja. Dan pertanyaan yang terakhir itu betul-betul membuatnya terdiam dan memaksa otaknya bekerja lebih keras lagi. Otaknya yang cerdas tidak memerlukan waktu terlalu lama untuk menjawab pertanyaan itu. Dengan wajah girang disekanya butiran-butiran peluh yang bergantungan di dahi dan dagunya dengan jari telunjuk, lalu mengeperatkannya dan berkata, Tidak berapa jauh, kira-kira seratus li di sebelah selatan gunung Tiantaisan. Kau kegerahan tanya Ciotin heran. Eh, eh, ya. Aku merasa cemas Tiantong Kiam dan bungkusan hitam tidak dikembalikan. Oleh si Al Gojo. Sahut Hau Kiam Syu gugup. Ada di mana si Al Gojo sekarang? Entahlah. Aku meninggalkan dia di tempat kau menolongku. Ayoh, kita cari padanya. Berkata begitu Ciotin segera mendahului berlari, sehingga Hau Kiam Syu terpaksa harus mengikuti, karena ia memang bermaksud mengambil pulang pedang pusaka buntungnya. Demikianlah kedua muda-mudi itu mengejar si Al Gojo tanpa mengetahui bahwa orang yang mereka cari itu sebetulnya berada tidak jauh dari situ dan dapat mengikuti dengan jelas tiap gerak-gerik mereka. Belum terlalu lama, mereka sudah tiba di tempat yang dimaksud, di mana mereka menjumpai sebuah bungkusan dan sebilah pedang serta secari kertas putih yang agak dekil dengan beberapa corat-coret di atasnya. Ada pun corat-coret itu mengatakan, Wanita itu bukan orang yang tengah aku cari. Terimalah dengan baik pedang Tian Kong Kiam dan bungkusan kain hitam. Terima kasih banyak atas jasa-jasamu. Sekian dia dulu, dan sampai jumpa lagi. Hormatku, si Al Gojo. Chiyotin turut membaca, tetapi ia tidak mengenali gaya tulisan orang yang menulis surat itu. Chiyotin, terimalah bungkusan Hou Kye Chong ini, kata Hou Kiam Siu sambil menyoran Tian Kong Kiam di pinggangnya. Terima kasih, kata Chiyotin dengan paras terharu. Dimasukkan bungkusan itu ke dalam sakunya dan berkata lagi, Sudikah kau mengantar aku ke kuil di gunung Tian Taisan? Hou Kiam Siu dengan tegas mengangguk, Ia memang telah mengarang cerita burung tentang kematian Hou Kye Chong, tetapi tentang kuil tua di gunung Tian Taisan ia tidak berdusta. Kuil yang dimaksud itu pernah dilihatnya ketika berkunjung ke puncak di mana Tio Siu Ong Go dan pengasuhnya, Tian Giyok Siu, bertempat tinggal. Begitulah ia segera memimpin jalan. Setelah keluar dari hutan, ia segera mengajak Chiyotin membelok ke arah selatan dan baru pada keesokan harinya mereka tiba di daerah pegunungan Tian Taisan. Karena sudah pernah datang di situ, maka dengan lincah Hou Kiam Siu berlari-lari ke dalam semak-semak sambil diikuti terus oleh Chiyotin yang tampak semakin terharu saja mengingat ia segera akan melihat jenazah kekasihnya. Chiyotin, itulah, seru Hou Kiam Siu sambil menunjuk jauh ke depan dan membetut tangan Chiyotin. Tidak lama kemudian mereka pun sudah tiba di dalam kuil yang sudah ditelantarkan itu. Di samping tampak beberapa kursi dan meja yang sudah tua dan rusak tersusun tidak teratur, sedangkan ruangan dalam kuil itu penuh dengan sarang labah dua dan serangga lainnya. Hou Kiam Siu segera bersandiwara dengan berlagak celingukan mencari-cari. Heran serunya sambil menarik wajah kaget. Aku masih ingat betul Hou Kie Chong terbaring di atas papan rombeng ini, apakah jenazahnya dimakan oleh binatang? Buas! Chiyotin jadi kecewa sekali, ia lalu mengusulkan agar mereka mencari ke sekeliling tempat itu dengan memencarkan diri. Baiklah, aku akan mencari di luar pekarangan dan kau carilah ke seluruh kamar dalam kuil ini, katanya. Lalu ia lekas-lekas berjalan keluar agar wajahnya yang sedang meringis-ringis menahan rasa geli tidak dilihat oleh gadis itu. Tetapi belum lagi jauh, ketika dengan tiba-tiba saja ia sudah meloncat balik kembali ke dalam kuil dan melihat Chiyotin yang baru saja menjerit, sedang mengawasi sebuah kamar yang agak gelap. Mengapa kau menjerit? Tanyanya bingung. Coba kau tengok ruangan dalam kamar itu, sahut Chiyotin. Tangannya menuju ke arah kamar di hadapannya. Tanpa ragu-ragu lagi kau Kiam Siu melangkah maju, namun tiba-tiba tampak ia berdiri terpaku. Apa yang kau lihat? Tanya Chiyotin. Sepuluh buah batok kepala manusia bisik Hau Kiam Siu. Cepat ditariknya tangan Chiyotin dan lekas-lekas berlari keluar kuil itu. Apakah kau tidak melihat ini semua tatkala kau meninggalkan kuil ini paling akhir? Tanya Chiyotin setibanya di luar. Tidak. Sahut Hau Kiam Siu. Diam-diam hatinya bercekat. Ini mungkin perbuatan Kutlou Kauai. Siapa itu Kutlou Kauai? Si Siluman Tengkorak yang telah mengubrak abri kalangan persilatan pada zaman 60 tahun yang lampau. Bagaimana kau dapat menduga batok-batok kepala itu adalah perbuatan si Siluman Tengkorak? Justru batok-batok kepala itu yang merupakan tanda telah munculnya si Siluman Tengkorak itu. Batok-batok kepala tadi adalah bahan-bahan peledak yang jika terpukul BOM. Oh si Luman itu membunuh lawan-lawannya dengan menggunakan bahan peledak? Ya, tetapi dia tidak pernah menggunakan senjatanya yang ampuh itu jika tidak betul-betul kewalahan di kepung. Karena dengan ilmu silatnya saja, tiada seorang pun yang mampu menyentuhnya. Bagaimana kau mengetahui hal ini? Dari cerita orang yang lebih tua, mereka mengatakan juga bahwa 60 tahun yang lalu Kutlong Kauai pernah menghancur leburkan tiga partai besar dalam waktu tidak lebih daripada satu hari satu malam. Dari kenyataan itu, dapat kau gambarkan betapa hebat ilmunya itu, tetapi secara aneh sekali ia tiba-tiba menghilang dari kalangan Kang O. Jika dia masih hidup, mungkin kini usianya sudah melebih 100 tahun. Hou Kiam Siu menggaruk-garuk kepalanya. Ia tidak pernah menduga sama sekali bahwa dusanya terhadap si gadis telah menuntun mereka ke tempat bersema yang Kutlong Kauai. Ciotin tiba-tiba mengeluarkan bungkusan Hou Kie Chong. Ditatapnya sejenak untuk kemudian disimpan kembali dan berkata, Sepuluh tahun yang lalu, ialah ketika aku belum pandai main silat, Hou Kie Chong telah berjanji padaku bahwa bila dia sudah berhasil mengetahui musuhku, dia akan segera datang menjumpaiku. Tetapi ternyata dia tidak bisa menepati janjinya itu. Hendak kemana kau sekarang? Aku mau masuk ke dalam kuil dan menyelidiki apakah Hou Kie Chong telah dibunuh oleh si siluman tengkorak ini. Untuk menutupi rahasia Hou Kie Chong, Hou Kiam Siu telah mengarang cerita bahwa kakak angkatnya itu sudah meninggal dunia dan ini dilakukan atas permintaan orang yang berkepentingan sendiri. Tetapi cerita tentang kuil tua itu adalah perbuatannya sendiri tanpa diminta oleh siapapun. Karena merasa yakin akan ceritanya, Ciotin kini bertekad mencari ke dalam kuil tua itu, sedangkan sudah dilihat tanda-tanda bahwa kuil itu adalah tempat bersemayam si siluman tengkorak yang berilmu tinggi. Soalnya kini ialah, jika si siluman tengkorak itu betul-betul masih hidup dan memang kuil tua itu adalah tempat bersemayamnya, lalu dia menjadi gusar tempatnya diselidiki tanpa permisi, dan mengamuk bahkan membunuh Ciotin. Selaka katanya dalam hati. Kematian gadis itu dalam kuil ini akan menjadi tanggung jawabku. Dengan pikiran yang sangat mencemaskan itu, ia lalu berkata, Cio Syo Chia, aku kira tidak perlu kau masuk ke dalam kuil lagi. Mengapa tanya Ciotin heran melihat sikap pemuda itu agak gugup? Lebih baik jangan. Kau khawatir aku dibunuh oleh Kutlong Khoai berkata demikian, Ciotin tiba-tiba sudah meloncat masuk ke dalam kuil. Kho Kiam Siu sudah siap untuk mengikuti, dua bayangan yang mencurigakan berkelebat dan masuk ke dalam semak-semak. Dia alihkan pandangannya ke dalam kuil sejenak, ketika tidak mendengar suara apa-apa, ia segera mengejar dua bayangan yang mencurigakan tadi. Di suatu tempat ia melihat bayangan itu berhenti berlari. Seketika ia jadi kaget sekali, karena kedua orang itu adalah Kat Jui dan Gak Chun. Teraling oleh daun-daun pohon ia lalu memasang metu dan mendengari. Mengapa kau mengajak aku kesini terdengar Gak Chun menanya? Aku ingin menanyakan beberapa hal sahut Kat Jui ketus. Hal apa? Pernahkah kau memberitahukan Kho Kiam Siu bahwa aku adalah kekasihmu dan bahwa aku berhubungan dengan Tio Kun? Gak Chun agak takut dua mengangguk. Dengan demikian, kau telah memfitnah aku. Kat Jui menutup kata-katanya itu dengan satu sodokan tinjunya. Demikian cepat dan diluar dugaan serangan itu sehingga Gak Chun yang memang berkepandaian beberapa tingkat di bawah gadis itu, tidak mampu mengelakan. Ia menjerit sambil terpental beberapa meter jauhnya. Kat Jui belum puas mengingat pemuda itu pernah membiusnya dan bermaksud mencemarkan kehormatannya. Diayun kakinya dan lagi-lagi Gak Chun yang belum bangkit terpental untuk tidak berkutik lagi. Karena pada serangan pertama yang keras itu, ia sudah tewas. Bukan main terkejut Hau Kiam Siu melihat kekejaman gadis yang senantiasa berusaha merebut cintanya itu. Tanpa terasa ia meloncat dan membentak. Hei, sungguh seorang gadis yang kejam kau. Kat Jui mendadak menghunus pedangnya dan tanpa berusaha mengenali lagi, ia segera menyabet ke belakang sehingga Hau Kiam Siu yang baru saja menginjak tanah harus lekas-lekas meloncat lagi atau pinggangnya akan tertabas putus. Hah! Kau pun ingin membunuh aku tanya Hau Kiam Siu dengan semangat belum pulih seluruhnya. Mulut Kat Jui jadi ternganga. Kedua matanya yang terbentang lebar ditatapkan ke depan tanpa berkesip. Tetapi sejenak saja parasnya jadi beringas mengetahui pemuda itu tidak menyetujui perbuatannya tadi. Mengapa kau membunuh orang senaknya saja tegur Hau Kiam Siu gemas? Itu urusanku, tidak perlu kau turut campur sahut Kat Jui dengan sikap keras. Aku tahu bahwa Gak Cun adalah seorang pemuda yang kurang baik tingkah lakunya, namun kau harus memberi kesempatan untuk dia merubah sifat-sifatnya yang kurang baik itu. Tidak boleh kau membunuh orang sembelarang saja. Dengan demikian, kau pun harus dibunuh. Hau Kiam Siu mengertak gigi, namun ia tidak berhasil menahan amarahnya. Laksanakanlah ancamanmu itu bentaknya mengguntur. Kat Jui sangat mencintai pemuda di hadapannya itu, justru cintanya yang terlampau besar tidak terbalas itulah, wataknya jadi beringas yang kemudian berubah menjadi rasa benci. Tiba-tiba pedang jadi tarik ke depan dadanya dan mendidik. Sejurus kemudian dengan cepat ia menusuk. Hau Kiam Siu mengawasi saja ujung pedang yang sudah meluncur ke arah dadanya dan tidak berusaha mengelakan. Ia rela berkorban jiwa dengan harapan gadis itu dapat merubah wataknya setelah membunuh dirinya. Namun ujung pedang berhenti tepat beberapa sentimeter saja di depan tenggorokannya. Aku bunuh kau. Aku bunuh kau. Kat Jui berteriak-teriak kalap tanpa meneruskan tusukannya itu. Bahkan sesaat kemudian tampak pedangnya terlepas dan ia sendiri tersungkur di tanah sambil menangis terseduh-seduh. Aku berharap lain waktu kita bertemu lagi watakmu yang beringas itu sudah kau rubah. Hau Kiam Siu berpesan. Lalu dibalikan tubuhnya dan berjalan balik ke arah kuil tua untuk mencari Ciotin. Ia berjalan masuk ke ruangan dalam dan memeriksa kamar yang berisikan batok-batok kepala manusia dan tidak melihat Ciotin berada di situ. Ia melangkah keluar lagi dengan maksud memeriksa di sekitar pekarangan, tiba-tiba. Hei, bocah. Siapa kau demikianlah terdengar suara teguran lantang dari dalam ruangan kuil. Cepat Hau Kiam Siu membalikan tubuhnya, tetapi ia tidak melihat siapapun. Siapa kau tanya lagi suara tadi? Aku Hau Kiam Siu. Mengapa kau datang di sini? Aku tengah mencari orang. Siapa kau sendiri? Aku penghuni kuil tua ini. Kau bersemayam dalam kuil ini. Betul. Apakah kau yang terkenal sebagai Kutlong Koai atau si Siluman Tengkorak? Hektometer, hektometer luas juga pengetahuanmu. Siapa gurumu? Aku tidak mempunyai guru. H.O. 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 Baiklah, dari partai mana kau? Aku tidak berpartai. H.A.A. B.A. H.A.A. Kau tidak mempunyai guru dan kau juga tidak berpartai. Sedangkan kau membawa-bawa Kim Gaib dan pedang Tian Kong Kiam, benda-benda yang luar biasa dan selalu menimbulkan malapetaka. Coba katakan dari mana kau peroleh tenaga sakti yang demikian hebat itu. Titik. Hektometer, terus terang saja aku sangat mengagumi watakmu yang keras, luhur serta polos itu. Aku tidak mempunyai murid, maukah kau menjadi muridku? Ho Kiam Siu tiba-tiba jadi bisu. Ia sudah merasa heran si Siluman Tengkorak mengetahui bahwa ia memiliki tenaga sakti, kini ia diminta menjadi muridnya. Kau tadi mengatakan ingin mencari orang? Bolehkah aku mengetahui siapa orang itu? Tanya lagi si Siluman Tengkorak tanpa menghiraukan pertanyaannya yang belum dijawab. Seorang gadis yang berpakaian serba putih. Oh, gadis itu? Ya, apakah kau melihatnya? Dia telah menyinggung aku, maka terpaksa ada aku hukum. Kau telah membunuh gadis itu. Aku hanya melumpuhkannya. Mengapa karena hanya tersinggung kau lalu melumpuhkan gadis itu? Perbuatanmu ini terlalu kejam. Aku tidak membunuhnya, ingat. Ada di mana gadis itu sekarang? Untuk sementara waktu siapapun belum boleh mengetahui hal itu. Eee, kau belum menjawab pertanyaanku tadi. Maukah kau menjadi muridku? Tidak. Sahutan Hou Kiam Siu itu disusul dengan terhembusnya suatu angin santar. Cepat ia meloncat mengelakan seraya mengejek. Kau terkenal dengan nama yang menyeramkan, tetapi ternyata kau adalah seorang pengecut. Selesai melontarkan ejekannya, ia segera meloncat dengan maksud menerobos ke dalam kuil, tetapi tubuhnya tidak mampu digerakan, bahkan ia merasa suatu tenaga menariknya ke belakang. Selangkah demi selangkah ia dipaksa melangkah mundur. Tiba-tiba tenaga tarikan mengendor disertai dengan kata-kata. Pengecut. Dibalikan tubuhnya dan melihat seorang kakek yang rambut, jenggot, dan bulu alisnya putih seperti salju. Dua buah batok kepala tampak tergantung di tali pinggangnya. Bocah bentak kakek itu. Mau atau tidak, aku akan memaksamu menjadi muridku. Aku tidak mau teriak hau kiam siu sengit. Diam-diam ia merasa jari juga setelah merasai tenaga tarikan kakek itu. Hai, jika saja kau menjumpai aku dengan sikap seperti ini 60 tahun yang lalu, kau pasti sudah mampus. Dan kau bermaksud menjadi orang suci sekarang? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha 60 tahun yang lalu, tanpa disengaja aku telah membunuh istriku sendiri. Aku telah dikerubuti oleh banyak orang dan terpaksa harus menggunakan salah satu bahan peledaku, tetapi ledakan bukan saja telah membasmi musuh-musuhku itu, bahkan istriku yang tercinta pun harus aku korbankan. Itu urusanmu sendiri dan aku tidak mau campur. Jahanam bentak kutlo ko ai. Secepat kilat tangannya diulur dan berhasil menotok batang leher hau kiam siu yang sekonyong-konyong roboh pingsan. Waktu lewat dengan pesat sekali, tanpa terasa setengah jam telah lalu. Tampak kelopak mati hau kiam siu bergerak-gerak untuk kemudian terbuka. Ternyata ia kini berada dalam kamar di bawah tanah. Ia merayap bangun, di bawah cahaya pelita yang agak suram, ia melihat Kutlou Khoai tengah duduk di atas kursi yang terletak dekat sekali dengan sebuah peti mati. Haaaka sudah siuman tanya Kutlou Khoai. Diangkat tangannya menunjuk ke arah peti. Mati seraya melanjutkan. Benda untuk menyimpan mayat ini berisikan jenazah istriku. Di dalam kamar inilah aku telah menyekap diri selama 60 tahun. Ada di mana kita sekarang tanya Kau Kiam Siu. Dalam kamar di bawah tanah di pekarangan belakang kuil tua ini. Mengapa kau membawa aku kesini? Untuk mengangkatmu menjadi muridku. Tetapi aku tidak mau. Hei, 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 hei. Jika kau menganggap aku terlalu baik hati, kau keliru. Aku bermaksud mengajarimu suatu ilmu pukulan yang luar biasa serta memberikan padamu dua buah bahan peledak dan terus terang saja memang ada udang di balik batu atas kebaikan hatiku ini. Kau Kiam Siu tidak lantas mengatakan apa-apa. Otaknya berusaha menebak maksud kakek gajil itu. Kebaikan hatiku itu melulu agar Kasudi melaksanakan sesuatu bagiku, kata lagi si siluman tengkorak. Apa maksudmu? Aku mengajarimu ilmu pukulan yang sangat dasyat dan memberikan dua buah bahan peledak padamu dan aku minta Kasudi mengubur jenazahku setelah aku mati. Kau ingin membunuh diri? Betul. Mengapa? Seperti telah aku katakan tadi, 60 tahun yang lalu aku telah kesalahan membunuh istriku. Aku sangat menyesal dan batinku terus-menerus tertekan hebat. Aku lalu bersumpah takkan membunuh orang lagi dan rela tinggal dalam kamar yang sepi ini menyertai jenazah istriku. Kini setelah 60 tahun, aku bermaksud menyertai istriku di dunia baka. Ia berhenti sejurus untuk kemudian melanjutkan dengan suara memohon kepada Kau Kiam Siu. Maka-maka aku minta kau mau juga mengubur jenazahku bersama-sama istriku ini. Kau berkeras tidak sudi menjadi muridku dan aku tidak bisa memaksa, tetapi, untuk sekedar membalas budimu, aku akan mengajari suatu ilmu pukulan serta memberikan dua buah bahan peledak padamu dan, jika pada suatu waktu kau merasa tertarik juga akan ilmu-ilmuku, itu dapat kau pelajari dari kitab catatanku ini. Ia menunjuk ke arah sakunya sendiri. Sebagai manusia kita harus saling bantu, aku dapat melaksanakan permintaanmu itu tanpa menerima balas budi. Tetapi ada di mana gadis yang berpakaian serba putih? Oh dia sudah pergi. Pergi. Bukankah kau sudah melumpuhkannya? Aku hanya melumpuhkan beberapa urat nadinya sehingga ia tidak lagi bisa melancarkan jurus-jurus silatnya, namun ia masih sehat dan segar seperti sedia kalah. Tahukah kau dia sudah pergi ke mana? Tidak. Kekhawatiran Hou Kiam Siu agak meredah juga mendengar keterangan itu, mengetahui Chiyotin tidak mati. Kutlau Kauai berbangkit seraya berkata, Ayolah, aku akan mengajarimu bagaimana melancarkan ilmu pukulan yang bernama Chowakeng Tohiyat Keng atau Jotosan menembusi urat-urat nadi, yang telah ku ciptakan selama aku mengasingkan diri dalam kamar di bawah tanah ini. Setelah kau meherakan ilmu pukulan ini dan dengan tenaga sakti yang telah kau miliki entah dari siapa itu, kau dengan mudah saja dapat merubah ilmu tersebut menjadi suatu tenaga untuk menggetarkan, menarik atau mendorong atau melumpuhkan lawanmu. Hou Kiam Siu yang semulai mau menerima balasan budi itu, tiba-tiba jadi amat tertarik, dan tak kala Kutlau Kauai lagi-lagi menganjurkan agar ia menerima juga hadiahnya itu, ia segera mengangguk menyatakan setujunya. Bagus seru Kutlau Kauai girang. Ia segera memasang kuda-kuda dan berkata lagi. Chowankeng Lo Hiat Keng harus dilancarkan menurut perimbangan tenaga yang dikerahkan secara merata. Cobalah perhatikan. Penjelasan itu segera disertai oleh gerak-gerak kedua tangan yang indah serta lincah sekali. Serentak dalam kamar itu terdengar suara hembusan angin mendesir-desir santar. Seperti orang sedang menari-nari, Kutlau Kauai bergerak terus dengan ilmunya yang ternyata hibat itu sambil sebentar-sebentar mulutnya bergerak-gerak melepaskan penjelasan dua. Dengan kaget Hou Kiam Siu memperhatikan pelajaran yang sedang diberikan itu. Ia hanya perlu minta si kakek mengulang gerakan-gerakannya itu dua kali dan semua pelajaran itu sudah merembes ke dalam otaknya. Demikianlah Kutlau Kauai, seorang tokoh persilatan dari zaman 60 tahun yang lalu, yang telah mengubrak abrik tiga partai besar dalam waktu sehari semalam saja, untuk pertama kalinya memaksa seseorang untuk menjadi muridnya. Ia lalu menyuruh pemuda itu menjalankan jurus-jurusnya itu, dan ketika tidak melihat gerak yang keliru, dengan wajah berseri-seri ia lalu berkata, Bocah, setelah aku meninggal dunia dan kau menjumpai seseorang yang mengaku sebagai muridku atau memiliki bahan peledaku, orang itu harus kau basmi. Mengapa kau bersikap demikian telengas tanya Hou Kiam Siu? Tidak setuju agaknya ia dengan pesan itu. Karena aku tidak mempunyai murid, dan jika ada orang mengaku bahwa dia muridku, dia bermaksud memburukan namaku. Adapun jika dia memiliki bahan peledaku maka dia pasti bermaksud menyebar malapetaka di kalangan persilatan. Itu harus dicegah sahut si siluman tengkorak tandas. Dilepaskan empat batok kepala manusia dari tali pinggangnya dan berkata lagi, Satu bahan peledak ini adalah untukmu, sedangkan yang satu lagi adalah untuk menghancur leburkan kuil tua ini sehingga tiada seorang pun yang akan mengetahui di mana letaknya kuburanku. Nah, dengarlah baik-baik. Untuk keluar dari dalam kamar ini, kau harus berjalan sepuluh langkah, setelah membuka pintu, ambillah jalan yang memblok ke kanan. Setelah sepuluh langkah lagi kau lagi-lagi harus memblok ke kanan, dan kau akan tiba di sebuah lubang. Dengan kepandayanmu, lubang yang hanya dua meter itu takkan menjadi rintangan untuk kau mendaki ke atas dan keluar. Terima kasih lociam poe. Ada pesan lain kah tanya kau kiam siu seraya mengikat bahan peledak yang baru diterimanya itu? Tidak sahut kutlo koai. Secepat kilat ia meloncat dan sambil memekikan suaranya yang seram, tangan kanannya tiba-tiba terangkat yang kemudian dipakai menumbuk ubun-ubunnya sendiri. Kau kiam siu berdiri terpaku mengawasi tubuh si siluman tengkorak yang sudah tidak berkutik lagi itu. Dia betul-betul melaksanakan tekadnya itu katanya dalam hati. Sejurus kemudian, dengan hati masih memukul keras, Hau kiam siu lalu berjalan keluar dari dalam kamar itu dengan menuruti petunjuk-petunjuk kakek gajil itu. Dilain saat ia sudah berdiri di hadapan kuil petua lagi. Dilayangkan pandangannya ke sekitar tempat itu sejenak sambil melepaskan sebuah batok kepala dari pinggangnya. Ketika tidak melihat siapapun berada di situ, ia segera melontarkan bahan peledak itu sambil lekas-lekas bertiarap di tanah. Suara ledakan dasyat terdengar. Seluruh tempat di sekeliling kuil tua itu tergoncang dan membuat Hau kiam siu lekas-lekas menggulingkan tubuhnya menjauhkan diri dari kepingan-kepingan puing yang terlontar seperti percikan air mancur itu. Beberapa saat kemudian, di bawah kepulan debu yang mulai menipis, kuil tua itu sudah rata dengan bumi yang terlihat hanya segundukan tanah dan batu-batu saja. Sambil mengebaskan debu dari pakaiannya, Hau kiam siu mengawasi akibat bahan peledak buatan si siluman tengkorak. Sejurus kemudian, dibalikan tubuhnya dan berlari pergi untuk mencari ciotin yang menghilang entah kemana. Ia berlari-lari tanpa tujuan tertentu, ketika tiba-tiba ia berhenti di suatu hutan lebat. Telinganya mendengar suara senjata-senjata beradu yang disertai juga dengan suara kerincingan dan bentakan-bentakan. Disingkapnya ranting-ranting pohon dan melongok ke dalam. Di tempat seluas beberapa puluh meter persegi, tampak seorang kakek yang berjubah kuning dan berambut putih tengah bertarung melawan seorang nenek yang bersenjata sebatang tongkat besi. Hektometer si tongkat besi kerincingan perak katanya dalam hati. Sementara itu, pertarungan jadi semakin sengit. Hembusan-hembusan angin pukulan si kakek sebentar-sebentar mendesir dan merontokkan daun-daun pohon, sedangkan tongkat si nenek, dengan gerak berliku-liku seperti ular naga menyemburkan air dari mulutnya, berkelebat-kelebat dengan ganas sekali. Namun tiba-tiba si kakek meloncat mundur seraya mulutnya berteriak. Hei, kau yang menonton sambil bersembunyi. Ayo, keluar! Terkejut juga Hou Kiam Siu mendapat kenyataan telinga kakek itu demikian tajamnya. Ia menghampiri kedua orang tua itu yang diam-diam tampak terkejut melihat batok kepada di pinggangnya. Bocah! Apakah namamu Hou Kiam Siu? Tanya si kakek tanpa menghiraukan batok kepala Kutlou Kauai di pinggang pemuda itu. Betul. Apakah kau membantu murid nenek ini membunuh Gak Chun, muridku? Kau guru Gak Chun. Betul. Seketika Hou Kiam Siu jadi teringat akan pemberitahuan si Aku Jo yang mengatakan bahwa guru Gak Chun adalah salah satu dari antara kesepuluh manusia luar biasa yang bernama julukan Fen Yun Siu, si pelangi. Ada pun keistimewaan kakek itu sehingga ia digolongkan sebagai jago keempat, satu tingkat lebih tinggi dari Tia Chong Gin Leng atau si tongkat besi kerimcingan pelak, adalah karena ilmu pukulannya yang disebut Fen Yun Chiang. Hei, bocah bentak lagi Fen Yun Siu beringas. Apakah kau membantu gadis Jahanam itu membunuh muridku? Siapa yang kau maksud dengan gadis Jahanam itu tanya Tia Chong Gin Leng sengit. Siapa lagi jika bukan muridmu yang jendil itu? Anjing tua. Jika muridmu dibunuh oleh muridku, kau sebetulnya harus berterima kasih. Muridmu yang biadab itu memang seharusnya diganyang. Nenek Jahanam. Muridmu telah memancing muridku dengan parasnya yang cantik dan tubuhnya yang menggairahkan. Tetapi setelah berhasil, muridmu telah terpikat oleh Anjing ini, bahkan dia tidak sungkan-sungkan membunuh muridku. Metu Hou Kiam Siu tiba-tiba menjilat. Tidak dapat ia menerima kata anjing yang dialamatkan kepada dirinya itu. Tanpa memperdulikan bahwa kakek itu adalah si ahli pukulan Fen Yun Chiang lagi, digerakkan mulutnya dan membentak. Hei, kakek. Berhati-hatilah dengan ucapanmu itu. Kau berani memperingatkan aku mentak Fen Yun Siu, dan pada saat yang sama ditarik kedua tinjunya setinggi dada sambil memasang kuda-kuda. Sejenak kemudian, kedua tinjunya itu sudah meluncur dengan kecepatan yang menakjubkan sekali. Hou Kiam Siu tidak berani sembarang menangkis. Ia meloncat dan... Krak. Sebuah pohon yang berada tepat di jurusan tempat ia berdiri tadi tiba-tiba tumbang terkena hembusan angin santar pukulan Fen Yun Chiang kakek itu. Pengah ia terpesona, si kakek yang sudah kalap lagi-lagi sudah mengirim jotosannya. Akan ku uji ilmu pukulan Coan Keng Tau Hiat Keng Bisik Hou Kiam Siu dalam hati. Dengan pikiran itu, lekas-lekas ia berdiri tegak sambil mengerahkan tenaga sakti Kou Kie Chong, dan begitu melihat kedua tinju Fen Yun Siu bergerak, ia pun menjotos. Tiap Chong Gin Leng tercengang menyaksikan si pemuda tidak berusaha mengelakkan sodokan maut itu. Dengan hati berdebar-debar diteliti tinju-tinju yang tengah meluncur dari dua jurusan yang bertentangan itu. Satu suara tubrukan terdengar dan tampak Fen Yun Siu tertarik ke depan oleh suatu tenaga gaib tubuhnya mendadak tergetar untuk kemudian dengan tiba-tiba terdorong ke belakang dan roboh tertelentang. Fen Yun Siu, si pelangi yang dideretkan noempat di antara kesepuluh manusia yang berkepandayan luar biasa itu, telah dirobohkan dalam satu gebrakan saja. Sungguh sesuatu yang tidak mungkin dapat diterima oleh Tiap Chong Gin Leng jika pada saat itu ia tidak berada di situ dan menyaksikannya dengan metu kepalanya sendiri. Marilah kita tengok lagi gelanggang pertempuran yang agaknya masih akan menciptakan sesuatu yang di luar dugaan. Tampak Fen Yun Siu menggeleng gelengkan kepalanya dan mendengus. Di tatapnya Hou Kiam Siu sebentar. Di lain saat ia lagi-lagi sudah berada dalam posisi setengah berjongkok dengan kedua tinjunya tertarik ke belakang. Saat demikianlah terdengar pekehkan lantang yang disertai dengan meluncurnya kedua tinju si kakek. Hou Kiam Siu tidak mau memberi hati. Seperti geraknya yang pertama, tiba-tiba ia menjotos. Duk, Fen Yun Siu yang masih menganggap bahwa kekalahannya pada jurus yang terdahulu tadi adalah sesuatu yang kebetulan, telah melipat gandakan serangannya yang kedua ini dengan seluruh tenaganya, tetapi ia terkejut bukan main ketika merasai bahwa kedua tinjunya seolah-olah bertuburkan dengan bola baja yang membetot untuk kemudian melemparkannya di tanah. Hai, lihai benar bocah itu Tia Chong Gin Leng diam-diam memuji dalam hati. Ketika melihat Fen Yun Siu tidak berdaya lagi, ia segera menghampiri si pemuda dan berkata, Wah, hebat kau, bocah. Tetapi bagaimana pendapatmu tentang muridku? Dia sangat menyukaimu. Murid Lo Chiampo E sangat cantik dan aku sangat mengaguminya sahut Hou Kiam Siu. Ia memuji dengan maksud agar tidak menimbulkan gusar nenek itu. Namun justru ucapannya itu disalah artikan. Kau sudah berubah pikiran tanya Tia Chong Gin Leng bernapsu. Berubah pikiran tentang apa? Tentang Kat Jui. Kau diam-diam tentu mencintai juga muridku itu, bukan? Aku mengagumi dan itu bukan berarti aku mencintai. Bocah. Kau terlalu memandang rendah. Jika kau tidak mau mengambil Hui Ji sebagai istrimu, aku tidak lagi bisa berpeluk tangan terus. Lo Chiampo E, lebih baik aku menyelesaikan urusan itu dengan Kat Shio Chia sendiri. Tidak. Aku mau kepastian sekarang. Tia Chong Gin Leng menutup bentaknya itu dengan kempelangan tongkatnya, tetapi serangannya itu dengan mudah saja dielakan. Maka dengan sengit diputar senjatanya itu dan merangsek terus. Hou Kiam Siu meloncat-loncat mengelakan sabetan, sodokan dan kempelangan tongkat nenek itu tanpa balas menyerang. Dapatkah aku bertahan begini terus-menerus tanyanya dalam hati cemas. Bagus saja tengah ia bingung itu, tiba-tiba dari kejauhan tampak berlari-lari mendatangi sesosok bayangan hitam dengan gerakannya yang amat lincah. Begitu berada dekat, bayangan itu berlari terus sambil melepaskan seruan. Hou Kiam Siu. Ikutilah jejaku. Sekilas saja Hou Kiam Siu sudah mengenali bahwa bayangan hitam yang pesat itu adalah si Al Kojo. Maka segera dilancarkan ilmu Cho An Keng Toh Hiat Keng dan berhasil mendorong Tia Chong Gin Leng. Tenaga yang dipergunakan tidak sekeras ketika ia menyerang Fan Yun Siu, namun si nenek tidak bisa menahan, ia terpental dan roboh. Kesempatan yang baik itu dipergunakan oleh Hou Kiam Siu untuk mengejar si Al Gojo yang sudah berada jauh di depannya. Akhirnya di suatu tempat yang sepi si Al Gojo mendadak berhenti dan mengawasi pinggang pemuda itu sejenak, lalu berkata, Bagus. Ternyata tenagamu sudah banyak lebih maju. Hou Kiam Siu menahan larinya dan berkata, kau belum memenuhi janjimu. Betul. Justru aku datang untuk itu. Ayolah, katakan. Tio Siu Ngo berada dalam Puri Kiam Pao dan dia ternyata tidak dipenjarakan. Hanya, sayang ingatannya sudah hilang. Aku harus lekas-lekas pergi ke sana untuk menolong gadis itu dan berusaha mengobatinya. Kau tidak gentar bermusuhan dengan pihak Puri itu? Sedikit pun tidak. Apa yang membuat kau jadi demikian dekat? Karena cintakah? Bukan. Karena suatu rasa tertentu barangkali? Ya. Rasa apa? Rasa hormat. Karena aku menghormati gadis itu, maka dengan sendirinya menolong gadis itu merupakan suatu kewajiban. Kewajiban apa? Aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu itu. Hei, 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 hei. Tetapi jika kau sudah bersedia menolong, kau juga harus mencintai gadis itu. Tidak. Itu sudah melampaui arti daripada kata kewajiban. Tetapi tahukah kau mengapa gadis itu menjadi gila? Karena kasihnya tak sampai, sehingga jiwanya mengalami tekanan-tekanan hebat dan menjadi gila. Bagus. Bagus sekali. Tetapi tahukah kau bahwa orang yang dirindukannya itu justru mirip benar dengan tubuh maupun wajahmu. Dan titik obat satu-satunya yang paling mustajab adalah cintamu. Ya, berikanlah cintamu kepada gadis itu dan dia pasti akan sembuh. Bukan main terkejut Hou Kiam Siu mendengar keterangan itu. Bagaimana si Al Gojo mengetahui bahwa tubuh serta wajahnya mirip benar dengan kekasih Tio Shok Ngo? Apakah si Al Gojo sudah mengetahui hubungannya dengan Hou Kie Chong? Jika ya, bagaimana ia mengetahui itu? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu dalam otaknya, ia lalu menanya. Bagaimana kau mengetahui sebab-sebab yang membuat Tio Shok Ngo jadi gila? Itu tidak perlu kau ketahui. Yang pentingnya lah, tolonglah gadis itu dari cengkraman orang-orang Puri Kiam Pao dan ingat, hanya dengan cintamu saja, penyakit gadis itu dapat disembuhkan. Gadis itu tidak dipenjarakan, lalu disekap di mana dia? Gadis itu berada dalam gedung yang terakhir di dalam Puri Kiam Pao. Bagaimu tidak terlalu sukar untuk menolongnya, tetapi ada suatu urusan lain yang terlebih penting. Urusan apa? Si gadis yang kasingkap kerudungnya sedang dalam bahaya. Chiyotin Shokya. Betul. Hou Kiam Chiu merasa kedua lututnya tiba-tiba jadi lemas mendengar keterangan itu. Chiyotin sudah dilumpuhkan urat nadinya oleh si siluman tengkorak dan tidak mungkin lagi bisa membelah dirinya jika diserang. Aku harus mencari obat untuk menyembuhkan kelumpuhan gadis itu, baru tanggung jawabku selesai, pikirnya cemas. Gadis itu ditawan oleh orang-orang dari Puri Kiam Pao kata lagi si Al Kojo. Mengapa dia ditangkap? Karena dia membawa-bawa bungkusan kain hitam. Kau harus lekas-lekas menolongnya sebelum terlambat. Sementara itu, Tia Chong Gin Leng yang sedang mencari-cari mereka akhirnya tiba di situ dan agar tidak mendapat gangguan nenek itu, Hou Kiam Chiu segera meloncat seraya berkata kepada si Al Kojo. Aku akan pergi ke Puri Kiam Pao untuk menolong Chiyotin Xio Chia. Bocah, tunggu dulu teriak Tia Chong Gin Leng. Ia pun meloncat dan mengejar, tetapi tiba-tiba ia terhuyung dan roboh di terjang hembusan angin serangan si Al Kojo. Dengan gusar ia merayap bangun dan membentak. Hei, siapa kau? Aku si Al Kojo sahut orang yang ditanya tegas. Dahi Tia Chong Gin Leng berkerut mendengar nama julukan yang belum pernah didengarnya itu. Tetapi kenyataan sudah membuktikan bahwa sekalipun belum terkenal, orang yang berkerudung kain hitam ini memang lihai sekali ilmu silatnya. Mengapa kau menghadang aku? Akhirnya ia menanya. Aku terpaksa harus berbuat demikian. Si pemuda Si Hoa Witu harus lekas-lekas menolong seseorang. Tetapi bukankah Chiam Pue ingin mendapat kepastian tentang cinta pemuda itu kepada muridmu? Bagaimana kau mengetahui hai itu? Telingaku tersebar di mana-mana. Tetapi urusan Kat Shochia yang tergila-gila terhadap pemuda itu harus dibereskan oleh kedua orang yang berkepentingan sendiri tanpa campur tangan dari luar. Tetapi Kat Jui adalah murid kesayanganku. Aku situa bangka sampai perlu keluar lagi di kalangan Kang O, karena khawatir jika cinta muridku itu tidak dibalas, dia mungkin akan membunuh diri. Dan ini tidak boleh terjadi. Gadis itu dapat diberi nasihat. Jika kau tidak berkeberatan, aku bersedia melakukan itu. Kau menawarkan jasa-jasa baikmu. Ya. Bagus. Aku minta kau datang ke lembah Hang Hang Kuk dan cobalah beri nasihat pada muridku itu. Dan terima kasih. Berkata begitu, Tia Cong Gin Leng mengangguk sedikit dan meninggalkan si Al Ko Jo yang juga segera berlalu. Sementara itu, Hong Kiam Siu yang sedang menuju ke Puri Kiam Pau, sudah tiba di sebuah lembah yang dijaga oleh beberapa belas orang. Melihat kedatangannya di situ, seorang yang berwajah kejam segera tampil ke muka dan membentak. Melihat alat tetabuhan di punggungmu, kau tentu si pemilik Kim Gaib, bukankah? Tidak salah sahut, Hong Kiam Siu tegas. Kebetulan sekali, Akwe E. Pot Kie, pemimpin regu pengawal Tian Leng Sin Kun dari istana Tian Leng Mokong di selatan memang diperintahkan untuk membawamu ke sana. Diam-diam Hong Kiam Siu bercekat mendengar disebutnya nama Tian Leng Sin Kun yang telah mengutus Jun Bong Suko Ai untuk mencari pedang Tian Kong Kiam di tempat si kakek cerdas. Kakek atau gurunya itu akhirnya karena tidak sudi memberitahukan di mana pedang pusaka buntung itu telah dibunuh oleh keempat iblis itu. Ia memang bermaksud membuat perhitungan dengan si raja muda dari daerah Tian Leng itu, maka tiba-tiba saja ia jadi gusar. Meskipun tidak dicari, aku pasti berkunjung ke sana katanya keras. Bagus. Ayolah, kita berangkat sekarang. Aku masih mempunyai urusan penting, aku akan berkunjung ke tempatmu pada suatu hari. Jika demikian halnya, kau serahkan saja pedang Tian Kong Kiam sekarang. Menyesal sekali, tidak dapat aku serahkan pedang pusak aku ini begitu saja. We, E. Pot Kie tertawa berkakakan panjang. Kemudian dengan sikap yang memandang rendah ia berkata, Sin pun telah mengatakan bahwa jika kau berkeras kepalamu harus dipenggal. Kau penggalah. We, E. Pot Kie tidak menunggu lagi. Diangkat tangannya dan mengebas. Serentak dengan itu, empat orang segera melangkah keluar dari rombongan itu dan menghampiri kau Kiam Siyu. Tetapi satu hembusan angin mendesir dan membuat mereka tiba-tiba berdiri diam. Meskipun terkejut melihat keempat orangnya itu dengan mudah saja sudah sekaligus terkena totokan, We, E. Pot Kie tidak sudi meninggalkan tempat itu begitu saja tanpa meninggalkan oleh-oleh. Ia meloncat sambil menggerakkan tangannya seperti orang melemparkan apa-apa, kemudian secepat kilat dibalikan tubuhnya dan kabur. Hou Kiam Siyu hendak mengejar, namun kedua kakinya tiba-tiba menolak segala perintahnya. Pada saat yang sama kepalanya dirasakan kosong dan hidungnya mengendus suatu hawa yang harum semerbak dan belum lagi ia sadar apa yang telah terjadi atas dirinya, sekonyong-konyong kedua lututnya tertekuk dan roboh pingsan. We, E. Pot Kie mengendorkan larinya dan bermaksud kembali lagi untuk merebut pedang Tian Kong Kiam, tetapi tiba-tiba ia merandai ketika melihat seorang kakek dengan langkah-langkah enteng sekali sedang berjalan menghampiri pemuda Si Kou itu. Cepat dibalikan lagi tubuhnya dan berlari pergi. Dengan cepat saja kakek itu sudah berdiri di dekat Hou Kiam Siyu yang menggeletak di tanah. Kedua tinjunya sudah siap menyerang pemuda itu, ketika Hei, Fen Yun Siyu demikianlah terdengar seruan lantang yang disusul dengan munculnya seorang kakek yang berambut panjang sekali hingga menutupi mukanya. Si kakek yang bermaksud menyerang Hou Kiam Siyu ternyata bukan lain daripada Fen Yun Siyu, Guru Gak Chun. Ditatapnya kakek yang baru datang itu sebentar dan menegur. Siapa kau? Kau tidak perlu mengetahui aku siapa sahut kakek itu sambil tertawa panjang. Kau bermaksud membunuh orang yang sudah pingsan. Perbuatanmu itu sangat keji, sangat bertentangan dengan peraturan bulem. Kau mau turut campur dalam urusan ini? Semua orang yang luhur harus berusaha mencegah perbuatan-perbuatan keji. Jadi kau menganggap dirimu luhur? Begitulah kira-kira. Hei, 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 hei. Siapa kau? Aku belum pernah melihatmu berkecimpung di kalangan Kang Ou. Hei, 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 hei. Ternyata bukan saja banyak orang kau tidak kenal, tetapi kau pun banyak tidak tahu urusan-urusan yang telah terjadi di kalangan persilatan. Di samping itu aku sungguh tidak mengerti sebagai seorang guru silat dan seorang yang memiliki nama tenar dalam dunia Kang Ou. Kau masih tidak malu-malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Mengapa kau hendak membunuh pemuda itu? Anjing ini telah bersekongkol dengan murid Tia Chong Gin Leng dan membunuh muridku. Sudahkah kau membuktikan bahwa pemuda itu telah bersekongkol dengan murid si tongkat besi kerincingan perak dan membunuh muridmu? Fen Yun Siu tiba-tiba jadi gugup ditanya demikian, ia tidak menyaut. Menurut pengetahuanku, pemuda itu belum pernah melakukan perbuatan-perbuatan hina kata si kakek lagi. Dan aku yakin kau bukan saja ingin membunuh pemuda itu, tetapi kau pun bermaksud merebut pedang pusaka buntung. Tuduhan yang tepat itu membuat Fen Yun Siu serba salah. Pengah ia bingung, si kakek tiba-tiba mendekati kau Kiam Siu. Jangan sentuh anjing itu bentaknya mengancam. Si kakek tertawa terkekeh dan menghampiri terus. Jika kau tidak senang melihat perbuatanku ini, cobalah cegah tantangnya. Fen Yun Siu tidak lagi dapat menahan sabar. Kedua tinjunya terangkat maka di lain saat ia sudah menyerang dengan jurus keistimewaannya. Dan ketika serangannya ditangkis oleh kakek yang ternyata sangat lincah dan tangkas itu, dia sendiri yang terpental roboh. Si kakek tidak menunggu lagi, ia meloncat dan menyambar tubuh kau Kiam Siu untuk kemudian dihimpitnya dan meloncat pergi. Larinya demikian pesat, sehingga ketika Fen Yun Siu dapat berdiri lagi, ia sudah berada jauh dari tempat itu. Ia berlari terus dan masuk ke dalam semak melukar. Tidak lama kemudian tibalah ia di kaki gunung yang terpencil. Diletakkannya tubuh kau Kiam Siu di tanah. Lalu ia mengeluarkan beberapa butir pil obat yang segera dimasukkannya ke dalam mulut pemuda itu dan menantikan sambil duduk bersilah. Beberapa saat lewat, tidak lama kemudian kau Kiam Siu pun sudah sadarkan diri lagi. Seperti orang bermimpi ia menggerakkan tubuhnya dan berduduk. Lo Chiam Pue, katanya bingung. Apa yang telah terjadi? Kau telah terkena racun sahut kakek itu sambil bersenyum lebar. Lo Chiam Pue yang menolong aku? Ya, jangan terlalu banyak bicara, kerahkanlah tenaga dalammu agar sisa-sisa racun itu keluar melalui pori-pori. Ho Chiam Siu adalah seorang pemuda yang berkepala batu dan tidak sudi menerima budi siapapun, tetapi entah mengapa, terhadap kakek itu sikapnya agak berlainan. Segera dikerahkan tenaga dalamnya dan menuruti saja petunjuk dua kakek itu. Kira-kira setengah jam kemudian baru si kakek berkata lagi. Cukuplah, aku kira obat-obatan telah kau telan dan tenaga dalammu sudah berhasil mengusir pengaruh racun yang kasedot itu. Dengan sekujur tubuh basah oleh keringatnya sendiri, Ho Chiam Siu lekas-lekas memberi hormat seraya mengucapkan terima kasih. Aku mengharap dapat membalas budi Ho Chiam Pue ini, katanya. Si kakek tertawa terkekeh dan menyahut, kau dapat melakukan itu sekarang juga. Sekarang juga? Ya, dengan menjawab beberapa pertanyaanku dengan jujur. Apa yang hendak Ho Chiam Pue ketahui? Si kakek menyingkap rambut yang menutupi mukanya. Maka tampaklah kedua matanya yang bersinar tajam. Setelah ditatapinya pemuda itu sejenak, ia lalu berkata. Dari mana kau peroleh pedang Tian Kong Kiam? Aku, aku, tidak. Tanda petik. Ayolah, jawab sejujurnya. Aku hanya ingin mengetahui tanpa kepingin memiliki pedangmu. Itu. Ho Chiam Siu berpikir sebentar, akhirnya ia menyahut juga. Aku memiliki Tian Kong Kiam semenjak aku masih kecil sekali. Ya, tetapi siapa yang telah memberikan pedang itu padamu? Gowietu, si kakek cerdas, guruku. Sudikah kau menceritakan riwayatmu? Aku, aku, tidak tahu. Si kakek tampaknya tidak merasa yakin mendengar pengakuan itu. Tetapi ia segera berkata lagi. Mengapa kau tidak menanyakan gurumu itu? Aku kira dia mengetahui. Guruku telah memberitahukan sebagian saja. Beliau mengatakan bahwa aku baru boleh mengetahui seluruh hal ihwal setelah aku memiliki sesuatu yang bisa diandalkan untuk menggempur musuh-musuhku. Tetapi setelah aku berhasil, dia sendiri telah dibunuh orang. Si kakek cerdas sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Yun Bong Suko Ai atas perintah Tian Lam Sin Kun. Mengapa gurumu dibunuh? Karena menolak memberitahukan di mana Tian Kong Kiam telah disembunyikan si kakek tiba-tiba mengeram. Tampak wajahnya tiba-tiba jadi gusar. Hai? Aku merasa heran Tian Lam Sin Kun bisa menduga dengan tepat bahwa Gou Wee Tu pernah memiliki pedang pusaka itu. Tahukah kau mengapa? Tidak, pada suatu waktu aku akan pergi ke selatan untuk menanyakan dan memikin perhitungan dengan si raja muda dari daerah Tian Lam itu. Hei, 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 kau mungkin belum mengetahui siapa itu Tian Lam Sin Kun. Aku tahu si raja muda dari daerah Tian Lam itu dideretkan di no enam dari kesepuluh manusia-manusia luar biasa di zaman 30 tahun yang lalu, tetapi aku tidak gentar. Sekalipun demikian, kiranya perlu aku beritahukan bahwa semenjak 30 tahun yang lalu, orang dari daerah Tionggoan belum ada seorang pun yang dapat masuk ke istana Tian Lam Mokong dan berhasil keluar lagi. Dewasa ini, si raja muda dari daerah Tian Lam itu adalah orang terkuat di kalangan persilatan. Hou Kiam Siu tidak memberi komentar apa-apa atas peringatan itu. Menurut cerita, pedang Tian Kong Kiam telah diketemukan oleh Hou Buye, Si Muka Alim, tetapi hampir pada waktu yang sama, si orang Si Hou dan istrinya tiba-tiba lenyap dari kalangan Buen, kata lagi si kakek. Kau tadi bilang bahwa Tian Kong Kiam telah menjadi milikmu semenjak kau masih kecil, maka dapatlah ditarik satu kesimpulan. Kesimpulan apa? Sebelum aku menceritakan, cobalah katakan pernah apa kau dengan Hou Kie Chong alias Sem Kiat Sian Seng? Dia sahabat karibku. Si kakek menjebirkan bibirnya dan berpikir. Kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya dan berkata lagi. Kemungkinan besar Hou Kie Chong itu adalah saudara tirimu. Haa, ya. Aku mengetahui bahwa Hou Kie Chong adalah putera tunggal Hou Buye dari istri pertama yang bernama Lim Giyok Cui, tetapi wanita si Lim ini sambil membawa Hou Kie Chong telah mabur ketika mengetahui bahwa suaminya telah mengadakan hubungan gelap dengan seorang wanita lain yang bernama Julukan Im Hang Kwe Ili, si Dewi Angin. Dan dari si Dewi Angin lahirlah seorang putera yang ketika memasuki usia satu tahun telah ditetapkan akan menjadi suami puteri Shaohun Mokie, si penyapunyawa. Setelah berkata, si kakek lalu meneliti wajah Hou Kiam Siu. Haa, lihat saja wajahmu, kau mirip benar dengan Hou Kie Chong. Hati Hou Kiam Siu tiba-tiba berdebar-debar. Jika kesimpulan kakek ini betul, maka ayah bundaku adalah Kho Buye dan Im Hang Kwe Ili pikirnya. Dengan demikian, Hou Kie Chong adalah kakak diriku dan orang yang tengah dicari-cari oleh Makeng Lian alias Cui Beng Loset adalah aku sendiri. Si kakek tertawa terkekeh melihat sikap Hou Kiam Siu yang masgul itu. Anak, jangan gelisah tidak keruan, kesimpulanku mungkin keliru, katanya. Tetapi aku berjanji untuk bantu menyelidik nasib payah bundamu itu. Mengapa lo Ciam Pue mau bersusah payah? Apakah kau berhubungan erat dengan Hou Kie? Betul. Hanya aku tidak dapat memberitahukan hubungan apa telah terjalin antara aku dan seorang sikou itu. Untuk mengetahui hal ihwalmu, karena Gow Iye itu sudah meninggal dunia maka kini hanya ada dua jalan, menanyakan dari Tian Lam Sin Kun dan mencari jejak Hou Buye dan istrinya yang kedua. Hou Kiam Siu mengangguk. Setuju ia dengan pendapat kakek itu. Kapan kau ingin pergi ke selatan? Tanya si kakek. Dalam beberapa hari ini. Bagus. Aku akan menyertaimu. Tetapi aku masih harus pergi ke Puri Kiam Pau. Tanda petik. Or itu tidak menjadikan soal. Kau pergilah sekarang, kita akan berjumpa di selatan. Hou Kiam Siu harus lekas-lekas menolong Ciotin, maka ia segera memberi hormat dan meninggalkan kakek itu yang tidak menanyakan tentang batok kepala di tali pinggangnya. Si kakek bersenyum lebar sambil mengawasi perginya pemuda itu. Kemudian terdengar ia berkata seorang diri. Aku harap saja pemuda ini betul-betul putra Hou Buye. Dengan demikian suatu urusanku telah selesai lalu ia pun berlalu dari situ. Terima kasih telah menonton!